Intro Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yahud Holil Homas Selasa pagi 6 Oktober 2020 Mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawas Luka Bupatan Rembang Untuk melaporkan dugaan politik uang atau mane politik Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati rembang Yahud Holil Homas mengaku menerima kiriman video bagi-bagi uang Muncul dugaan melibatkan salah satu tim sukses pasangan calon Ia mendesak supaya Bawaslu menindaklanjuti Menurut Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini Selain penularan COVID-19 Politik uang juga menjadi ancaman dalam pagelaran pilkada serentak Meski beban masyarakat cukup berat akibat pandemi Namun tidak bisa menjadi alasan untuk melegalkan Aksi bagi-bagi uang Menurut pria yang biasa disapa Gus Tutut tersebut Memilih pasangan calon karena berdasarkan hati Nurani Bukan seberapa banyak uang yang diberikan Tim suksesnya mungkin ya tim sukses pasangan calon Yang mengatakan sudah turun duitnya dan siap dibagikan lah Begitu kira-kira saya laporkan tadi ke Bawaslu Untuk diambil tindakan lah Sikap gitu ya Sebagai bagian dari penegakan Apa Raturan Pilkada ini Kebetulan dalam Pilkada Rembang tahun ini Adik Gus Tutut yakni Hanis Kolilbaro ikut bertarung Hanis sebagai calon wakil bupati Mendampingi calon bupati inkamban Abdul Hafidz Duet Hafidz Hanis berhadapan dengan pasangan calon Harno Bayu Andrianto Menanggapi laporan Gus Tutut Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Toto Subaryanto menyampaikan Pianya selasa siang mengundang perwakilan Polres Dan Kejaksaan Negeri Bagian dari tim penegakan hukum terpadu Gakumdu Untuk membahas masalah tersebut Bawaslu mempunyai waktu selama 7 hari Untuk menelusuri informasi Sekaligus mengklarifikasi para pihak Yang ada di dalam video itu Setelah klarifikasi Baru diputuskan apakah mengandung unsur pelanggaran atau tidak Manakala termasuk pelanggaran Maka akan dibahas lagi bersama tim Gakumdu Pasal apa yang disangkakan Barulah kemudian dilimpahkan ke penyidik kepolisian Ada alat bukti berupa video Itu sebenarnya sudah beredar di dunia maya Sudah beredar Di grup-grupnya di mana? Saya belum tahu Makanya Bawaslu itu kan diberi konon untuk Sebelum kita masuk pada kasusnya itu Kita diberi konon untuk Mekanisme penelusuran Setelah penelusuran Kita mencari Apa namanya Bisa melakukan klarifikasi dengan para pihak yang ada di video Yang kita lakukan pertama Mencari tahu siapa itu orang-orang yang ada di video itu Nah setelah itu Ketemu kita baru akan klarifikasi Kita diberi waktu itu Jika merunut pada rekaman video berdurasi 54 detik Yang belakangan ini beredar luas di media sosial dan whatsapp grup Tampak sejumlah orang berada di komplek makam Seorang pria berbaju biru Mengenakan peci dan kacamata Membawa segepok uang Kemudian membagikan Sepontan ada yang berkata Dwi E. Harno bayulur Alhamdulillah cair Dwi E. Harno Mantan kepala desa Japerjo kecamatan Pamotan Hashim Yang kebetulan ikut nampak dalam video itu Mengatakan Lokasi pengambilan video berada di makam seorang ulama Di desa Polanda kecamatan Pancur Ia bersama para alumni pondok pesantren Kediri Jawa Timur Menggelar doa bersama rutin di makam tersebut Mereka melakukan patungan atau iuran dana Untuk membantu pembebasan lahan pondok pesantren di Kediri Namun uang yang terkumpul Justru menjadi bahan candaan atau guyonan Diplesetkan uang dari Harno sudah cair Hashim yang juga pendukung pasangan Harno Bayu Menegaskan materi video itu bercanda Sama sekali uang tidak terkait dengan pemberian salah satu pasangan calon Ia turut menyampaikan permohonan maaf Kelakuan sejumlah rekannya Yang akhirnya memicu kesalahpahaman Ya jelas gionan untuk bukan uang dari salah satu calon Oh itu uang untuk pembebasan tanah pondok itu Dan alumni dikenal bebani Satu ditambah satu Setelah berlaku itu ada kegiatan Kita harus dikumpulkan Nah dikumpulkan itu terus Nah itu dibuat gionan Mohon maaf atau gionan teman-teman Benar adanya Uang itu tidak dari salah satu calon Sekretaris tim kampanye Harno Bayu Puji Santoso Mengaku sangat dirugikan atas beredarnya video tersebut Karena memang bukan dilakukan oleh tim Harno Bayu Pihak bawah selu tetap berencana menelusuri video ini Menurut undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota Pelaku politik uang dijerat ancaman hukuman penjara Minimal 36 bulan Dan maksimal 72 bulan penjara Dendanya minimal 200 juta Dan maksimal 1 miliar rupiah Dan maksimal 3 bulanева parentheses